Intro Demi penataan dan keindahan agar Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi tempat yang indah dan nyaman sebagai destinasi wisata, pemerintah Kota Batam saat ini tengah gencar melakukan penggusuran terhadap para pedagang yang menempati kios-kiosta resmi di sepanjang tepi jalan-jalan di Batam. Namun keberadaan pedagang kaki lima yang justru sudah lebih dari 10 tahun memenuhi jalan utama, terutama pada kawasan depan Mall Robinson, Mall Top 100, dan Mall Afafa Sejodoh Batam atau Pasar Tos 3000, sampai hari ini, Senin 3 September 2018, tidak tersentuh oleh penataan yang dilakukan Pemko Batam. Padahal selain menghambat lancarnya arus lalu lintas di pusat kota, ribuan PK-5 ini juga telah menghalangi akses masuk ke beberapa toko, perkantoran, hotel, dan mall. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi dan Sumber Daya Mineral Pemko Batam, Zaref Riyadi, mengatakan, pemerintah kota Batam akan melakukan revitalisasi terhadap Pasar Induk Batam. Sekitar 1.700 lebih, PK-5 ini akan direlokasikan ke Pasar Induk di Sungai Jodoh. Namun waktunya belum dipastikan. Itulah yang sekarang sedang diusahakan pemerintah kota dengan membangun Pasar Induk. Jadi Pasar Induk itu rencananya oleh pemerintah kota direvitalisasi, sehingga seluruh pedagang yang sekarang pedagang tidak pada tempatnya akan dimasukkan ke Pasar Induk. Nanti bisa masuk ke situ semua. Jadi seluruh wilayah Jodoh sama Nagoya seluruhnya akan direlokasi ke situ. Pemko Batam tidak berdaya melakukan penataan PK-5 di kawasan ini. Beberapa tahun lalu, petugas Satpol PP masih sering terlihat melakukan penertiban, namun para PK-5 masih kembali setelah usai operasi penertiban. Meskipun sempat dialokasikan kebangunan Pasar Induk yang cukup megah, para pedagang memilih kembali menggelar dagangannya di tengah jalan, hingga akhirnya Pasar Induk menjadi rusak dan terbengkalai selama puluhan tahun. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofyan melaporkan untuk Dement TV.